Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Naseh KMD Update Pemprov Jakarta merampungkan program Beotifikasi Kawasan Flyover Tapal Muda Lenteng Agung Jakarta Selatan Program itu merupakan pengecatan rumah warga yang dimulai sejak 2 Desember 2020 Total ada 218 rumah di wilayah RW01,02,03,05 Proyek itu dibangun oleh 2 kontraktor dengan anggaran sekitar Rp85 miliar PT Jakarta Konstruksi yang menangani flyover Tanjung Barat Bangunan itu mempunyai total panjang 1,120 meter, di sisi selatan 470 meter, sisi utara 580 meter, dengan lebar 8 meter dan tinggi 6,5 meter Flyover berbentuk huruf Q itu dibangun di putaran balik depan kampus Isip Lenteng Agung dan Poltangan di Jalan Tanjung Barat Raya Sementara flyover Lenteng Agung dibangun oleh PT PP Bangunan ini mempunyai panjang total 880 meter dengan rincian sisi barat depan Isip 430 meter dan sisi timur 450 meter Berikut foto-foto program bewotifikasi yang diunggah Pemprov DKI